Kediatan PKM Rumah Belajar Berkelanjutan Bekerjasama dengan Mitra Jepit, Jaringan Perempuan Indonesia Timur Dan Yayasan Umehalan atau Rumah Damai Sejahtera Kami mengingatkan desain yang dapat memfasilitasi kaum perempuan serta anak untuk belajar Bagaimana mereka belajar menenun, bagaimana mereka belajar menari Juga mereka dapat belajar menyampaikan pendapat mereka Pelajaran Bahasa Inggris, selain mereka belajar hal-hal budaya yang disampaikan oleh mamak-mamak Di kampung ponen tersebut Fasilitas ini terdiri dari bangunan dua lantai yang di area bawah itu sebagai tempat belajar Dan juga sebagai kantor komunitas Jepit dan kantor Yayasan Umehalan sendiri Sedangkan lantai dua sebagai tempat istirahat juga sebagai sefaus bagi perlindungan perempuan yang tadi sudah saya sampaikan di depan Desain ini juga kami rencanakan instalasi bambu di area depan Dengan mengambil bentuk analogi pintu masuk ke rumah bulat atau rumah tradisional Sehingga rumah ini tidak hanya menjadi tempat untuk belajar tetapi menunjukkan budaya lokal yang tetap kuat, yang tetap dipelihara Rumah belajar ini didorong oleh keprihatinan kami bahwa ketika peradaban berkembang di Indonesia termasuk di Indonesia Tenggara Timur Khususnya di Pulau Timur, anak-anak dan generasi sekarang itu sudah makin maju dan kita bersyukur untuk itu Tapi pada saat yang sama ada krisis terkait dengan penghargaan terhadap budaya lokal Dan kami punya kerinduan agar anak-anak NTT di satu pihak mereka belajar ilmu pengetahuan modern Tapi mereka juga berakar kepada di dalam budayanya Dan mehalan yang kami hendak dirikan ini dimaksudkan supaya menjadi ruang belajar lintas generasi Terutama perempuan dan anak-anak untuk belajar hal-hal yang baru dari modernitas Tapi pada saat yang sama juga belajar menghargai, mengembangkan budaya lokal Jadi kami berharap di tempat ini nanti akan ada anak-anak dan orang-orang dewasa Bisa belajar menenun bersama, alat-alat musik tradisional Dengan begitu mereka maju berkembang sebagai pribadi-pribadi yang percaya diri Terlibat dalam budaya modern, tapi mereka berakar kuat juga di dalam budaya Nusantara Dan kami kira itulah pentingnya Bineka Tunggal Ika Indonesia sebagai bangsa yang beragam termasuk dalam keragaman budaya yang harus dinestakkan Kami bisa bekerja sama dengan Fakultas Teknik, khususnya Prodi Arsitektur dari Universitas Katolik Widya Mandira Karena kami punya pengalaman waktu Seroja menghantam NTT pada 2021 Lembaga gereja kami, gereja Masih Injil Timur Bekerja sama dengan baik sekali dengan Fakultas Teknik UNWIRA Dan kami berterima kasih bahwa kali ini pun teman-teman di UNWIRA bersedia mendukung kami dengan pembangunan Umehalang Yang kami harapkan juga menjadi contoh bagaimana membangun rumah yang tanggung Kami sangat senang karena di Desa Bonen akan dibangun rumah belajar Dan kami bisa belajar tentang budaya lokal, pengetahuan umum, alat musik, dan cara menunun Dan kami berharap semoga pembangunan rumah belajar cepat selesai Sehingga desain ini tidak selesai pada desain Tetapi dapat dibangun dan benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung Demikian yang bisa kami sampaikan, terima kasih Terima kasih